Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bagikan bagaimana cara ya cara pasang per stater ya ini per stater milih Honda 125 ya milik Supra X125 ya caranya mudah berbeda dengan milih Supra X100 ya berbeda kalau caranya ya pada tutorial sudah saya pernah bahas ya sudah saya pernah videokan ya ini untuk ini ada ini ya salah-salahnya yang paling bawah pasang ini yang paling bawah kemudian baru tatakannya nafanya ya untuk memasangnya perhatikan ini ya ini ada tulisannya out ya ini kadang ada tulisannya nih ya ini out ya out ini ada titiknya tapi ini yang berbeda kemudiannya letak ini ya ya penting menghadapnya ya menghadapnya sini kalau menghadap dibalik sini ini sama lagi nah sama apa ini cowokan ini sama tatakan ini enggak sinkron karena modelnya berbeda tapi modelnya ini atau cirinya yang ada tulisnya tulisannya di depan ya kalau misalnya tulis tulisannya sudah sudah hilang ya sering agak dia kalau dipasang begini bayang saya pasangnya ini kan enggak enggak mau ya ini apa itu enggak nandok istilahnya enggak mau nandok kalau ini kan bener ini mau nandok pasangnya begini enggak apa-apa ini bisa digeser gini apa karena bisa ga bisa digeserti terserah masuknya kalau masuknya mau di langsung paskan gini juga bisa enggak papa tuh misalnya masukannya gini juga enggak apa-apa gini dapat geser ya ini nandok mentoknya ini ketemunya ini ya modenya kalau yang kalau kebalin pemasangan selesai adalah paling mudah adalah pernya dulu ya pernah dulu ya kalau ini yang ada di dalam per ya paling kalau enaknya pernya dulu ya pernya ya ini masa enggak gini tapi begini ya ini dibawah masukkan sini masuk 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 ya sini tinggal cendol sini tinggal cendolkan gini ringan tinggal diputar saja ini saya angkat lagi ya ulangi ya ini tinggal ini ya ini tinggal diputar gini saja ini kalau bisa dipukul pakai pipa juga bisa kalau nggak dipaskan pagi ini juga bisa tekan 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 sambil pernya di tengah posisikan tengah kalau agak susah bisa di turun dari atas seperti ini ya bisa langsung masuk bisa ini netral kalau ini gandrol stater ya ini ya kreknya ya ini berarti gandrol giginya staternya kalau posisi gini netral tidak gandrol oke mudah banget kan ya ini ini dengan cara lagi mudah caranya seperti tadi ya ini kalau masih ada tulisannya menghadap ke atas atau posisinya ini yang seperti ini ya tapi berhadapan sama tencet tonjolannya nih kemudian pernya seperti ini seperti tadi pasangnya ya hingga nilini nilai baru terakhir ini bumbungannya ya bos bosan pelati terbuat dari plastik dan jangan lupa yang paling paling ada ya pasang terlebih dahulu ya demikian cara mudah pasang yang par stater milik supra x125 ya terus pertanyaan gimana kalau ada ini misalnya rumah kopelnya terpasang sama seperti tadi bisa ini saya kenapa saya nggak pasang dulu karena kan biar lebih kelihatan kalau ini ada misalnya kalau ini ada mah rumah kopelnya gini kan tertutup ya tertutupnya jadi nggak enak ya jadi lebih mudah biar jelas teman-temannya biar kelihatan berlebih jelas ya Oke demikian semoga bermanfaat Hai tutorial sederhana ini di teman-teman yang ingin misalnya ingin bongkar pasang sendiri di rumah kalau pasang pernya kesuitan bisa membuatkan cara ini tadi ya caranya lebih mudah Oke demikian semua bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!